Hai alhamdulillah mba masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rayung dibuat sahabat dan bambang semua harapan semua senantiasa diberi sehat enggak kurang suatu apa bangga amin amin jerobol alamin di sini saya kedatangan handphone j3 pro atau j3 30g dengan kondisi layarnya rusak mba bisa bisa dilihat seperti berikutnya saya matikan pun dah bisa kalaupun dimatikan pakai kombinasi tombol tetap akan menyala lagi jadi mau tidak mau harus kita buka kondisi eh menyala mbah untuk mesinnya kembak eh Bagaimana caranya mbah simak terus videonya mbah sambil lalu mbak G untuk sahabat dan bambang baik semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau eh tips-tips terbaru dari saya monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbah tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe mbah jadi harus mensubscribe kedepan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbah enggak usah di-like cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbah Oke mbah eh setelah diberikan thinner kita biarkan mungkin kurang lebih 23 sampai lima menit setelah itu kita berikan thinner lagi baru kita buka mbah metode ini saya tidak menggunakan setrika mbak ya tidak menggunakan setrika yaitu dengan menggunakan thinner kita berikan thinner keliling setelah itu kita biarkan sesaat setelah kita biarkan sesaat kita ulangi lagi berikan thinner lagi baru kita buka bisa dilihat mbah ya saya buka sangat mudah sekali sangat mudah sekali ya tanpa menggunakan setrika tanpa harus memaksa tapi ya itu mbah untuk triknya untuk triknya itu kita berikan thinner dulu keliling saya menggunakan thinner ini mbah ya saya beli itu ukuran rika untuk satu giligen ini ukuran datang empat liter atau lima liter mbah ini saya beli menggunakan ini ya metallic high gini saya tidak promo disini saya tidak menggunakan untuk harganya selalu pambah sekitar 90-100 begitu saya lupa lalu karena sudah lama sekali mbah sudah berapa tahun yang lalu ya saya pakai itu awet begitu lupa jadi saya berikan pertama-tama yaitu kita berikan keliling dulu setelah itu kita biarkan 23-5 menit setelah itu setelah sekian menit berlalu kita berikan lagi baru kita sambil buka mbah untuk hasilnya bisa dilihat ya seperti berikutnya tidak terlalu susah oke mbah untuk pembongkaran sudah selesai setelah itu kita bersihkan mbah ya kita bersihkan jika ada yang bandil bisa ditambahkan thinner lagi setelah itu kita biarkan sesaat sambil kita bersihkan bah kadang-kadang kalau habis diberi thinner terus kita buka kita bersihkan itu agak susah jadi setelah diberikan thinner kita biarkan sesaat terus kita bersihkan bah kira-kira seperti itu jadi begini mbak untuk cara pergantian beda teknisi beda orang beda beda suhu ya berbeda caranya mbak ya ini cara saya ada kalau biasanya kalau sudah memang tidak tetapi hati-hati mbak dalam memberikan thinner itu ada kamera ya jadi hati-hati di area kamera jangan diberikan thinner bisa diberikan thinner tapi sedikit saja di area kamera ya takutnya nanti dinernya mengenai kamera saya tidak menggunakan cairan khusus mbak ya saya sempat beli lalu mbah tapi saya enggak tahu taruh dimana saya tidak pakai itu mbah baunya baunya lumayan menyengat jadi saya tidak pakai enggak tahu lupa cairan apa namanya pernah saya review mbah ya tapi ya begitu lambah saya tidak menjelek-jelekan juga tidak tapi setelah saya taruh di layar kayaknya masih membekas juga jadi saya pikir ya sama sajalah setelah kita dirasa dirasa bersih setelah dirasa bersih kita pasang untuk LCD nyambah disini saya tidak memberikan biasanya kan itu saya berikan lem bah biasanya saya berikan lem disini saya disini tidak memberikan lem bahaya maksudnya di di dekat ane tambah area yang nah disitu di fleksibelnya saya biasanya berikan lea solat pulak balik berhubung ini masangnya agak tidak susah jadi saya tidak berikan lem yang saya berikan Maksudnya saya bukan berikan lem bahas saya tidak berikan solasi bulat balik biasanya kan saya berikan solasi bulat balik kalau diberikan solasi bulat balik nanti pasangnya susah mbah jadi untuk tipe ini mungkin saya abaikan untuk tips memberikan dan disini saya memberikan marah marah marahnya LCD terlepas disini selain lem saya berikan seperti seperti berikut ya supaya nanti kuat mbak ya disini saya berikan solasi bulat balik nanti jadi selain berpegangan dengan lem layar itu juga akan kuat ya dan Insya Allah kalau pun nanti lemnya mungkin mungkin mengalami mengalami apa mbak ya mungkin sudah tidak terlalu nempel atau apa akan banyak sekarang tumbah untuk saya sendiri sudah mendapat puluhan ribu bulan ribu sudah mendapat puluhan bah kasus lem itu terlepas baik dari LCD pemasangan LCD mungkin kurang lemnya atau baik dari pabrik terutama untuk produk Vivo dan produk Oppo mbak ya disini saya tidak tutup-tutupi untuk produk Vivo dan Oppo menurut saya kalau panas berlebih saya sarankan jangan memaksa mending dimatikan dulu handphonenya kalau mungkin mengalami panas berlebih ya karena disitu bisa mengalami penguapan yang mana menyebabkan kekuatan lemnya itu mungkin rapuh atau bagaimanalah kurang tahu satu itu kedua juga mungkin karena efek benturan atau apa bisa juga terlepas mbak yang jadi masalah ada puluhan kasus sudah terjatuh terlepas tapi layarnya itu longgar dalam artian mau terlepas untungnya sebagian ada yang robek ada sebagian yang tidak robek yang tidak robek masih untung mbak jadi masih bisa kita perbaiki bisa kita lem ulang jadi kesimpulannya apakah si HP Oppo dan Vivo itu gagal produk saya tidak bisa bilang HP Oppo dan Vivo gagal produk ya di sini saya hanya menyampaikan dari yang pengalaman yang saya dapat kira-kira seperti itu mbak jadi sasarankan itu bukan gagal produk tapi sasarankan jangan memakai handphone jika handphonenya itu mungkin panas berlebih ya kira-kira seperti itu jadi ada kalanya kita beri istirahat dulu untuk handphonenya karena memang tidak ada lemnya di bagian tengah mbak kalau di Samsung ada sekarang malah HP Samsung juga di bagian tengah itu tidak ada lemnya mbak seperti ini kan saya tidak tahu habis ganti atau tidak ini jelas kalau satu contoh Samsung satu contoh jisat j1ac lambah satu contoh j1ac itu lemnya itu bukan cuma di pinggir tapi juga di tengah jadi saya disini mengikuti pola dari pemasangan lcd pabrikan si j1ac yang mana saya berikan juga LCD saya berikan juga lem di tengah kira-kira seperti itu mbak saya berikan bukan di tengah mbak ya di pinggir kanan kiri saya berikan supaya memperkuat untuk bisa dilihat untuk pemasangannya jangan dipaksakan bah cari posisi terbaik untuk pasang dan sekiranya tidak ini jangan dipaksa mencari posisi terbagus posisikan tangan posisinya tidak anu ya Nah ini saya sendiri juga saya tidak mau juga terburu-buru saya harus cari yang benar-benar pas baru saya tekan karena kalau tidak pas ditekan nanti soketnya bisa rusak jadi disini kita harus ekstra hati-hati dalam pemasangan ini mbak ya kita harus ekstra hati-hati saya disini agak anu mbak ini lemnya keburu kering ini rupanya posisi stand yang bagus untuk masang seperti ini nah setelah itu setelah itu kita pasang dulu sebelah eh nah seperti berikut mbak ya Hai Hai jadi posisi seperti ini Mbak pas posisi saya tidak mau langsung anu saya pastikan menyala lcd-nya setelah menyala sininya baru saya rekatkan bah dan pastikan presisi karena apa kalau kita belum tes menyala terus kita anuas bisa ribet terusannya Mbak karena kalau sudah nempel nanti buka bukanya agak susah karena ada lem selain lem ada tadi isolasi bolak-balik jadi sebenarnya trik ini sangat lo apa ya menurut saya lebih bagus ya karena dengan cara begini kita tidak perlu mengikat karet sebenarnya karena dia sudah menempel lem dengan lem yang kita eh dengan lem dengan solasi bulak-balik yang kita anu tadi mbah agama kewaktunya kita tes apakah bisa mbah ya bahwa saya pada nombor semua yang belum subscribe mau di subscribe dulu nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi gratis dari saya ya mudah-mudahan kerepuan ada manfaatnya kita tes dengan menekan bintang pagar kosong enam pagar mbah eh bintang pagar kosong bintang pagar maksud saya bintang pagar kosong bintang jika tidak respon bisa kita ulangi setelah itu kita kalibrasi mbah pastikan sukses di kalibrasi bisa keluar dari menu kalibrasi jika bisa keluar dari menu kalibrasi Insya Allah layar eh bagus mbah ya jadi tip ini juga bermanfaat buat anda dan bambai semua yang mungkin mau beli handphone Samsung second atau bekas bisa mengetes dengan cara ini jika di kalibrasi tidak bisa keluar dari menu kalibrasi dipastikan lain layar inbun itu mengalami masalah walaupun dipakai mengetik bagus mbah oke mbak si mbah ya aman terkendali mbah ya kayaknya sampai disini dulu mbah ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbah ya Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbah ya oke mbah bapak sahabat dan bambai semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan bangga dan khusus buat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati